Preview 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 Kalah dari mereka 2-1 skornya Jadi tentu kita masih punya kesempatan Karena ini 90 menit lagi 90 menit yang baru Disini kita ya Kalau bisa kita 1-0 aja Udah cukup untuk menyingkirkan mereka Tapi kalau 1-1 sama Kita harus nyetak gol lebih Karena sekarang Kita akan menjamu mereka di kandang kita Yaitu Stadion San Mames Jadi gol yang mereka ciptakan itu Bakal sangat penting banget Karena gol yang mereka ciptakan Akan terhitung sebagai away goal Ingat Ini FIFA 14 Bukan FIFA 22 Atau bukan rules dan kebijakan yang Kalau kita di-relive sekarang Kan away goal itu kan udah dihapus ya Udah diilangkan kan aturannya Jadi memang lebih enak lah Untuk kita tuh ngitung-ngitung agregat Jadi kalau misalkan imbang Ya lanjut ke extra time Gak ada perhitungan gol Tandang lagi Yang kadang bikin pusing Dan bikin ya ribet lah gitu Tapi di FIFA 14 ini kan jelas Masih ada aturan tersebut Dan yaudah gitu Kita nikmatin aja sekaligus Nostalgia dengan Hal-hal tersebut gitu kan Ya plus minus lah Adanya gol tandang ini Kadang ada beberapa pertandingan Yang akhirnya ada Keajaiban yang terjadi ya kan Tapi ya kebanyakan sendiri Yang memang bikin Jadi misalkan nih ya Contohnya nih ya Anggapan kita misalkan Sekarang unggul Bukannya mereka yang unggul Di kandang mereka Kita bakal parkir besabis Kebetulan aja Sekarang kita tim yang Mengejar ketinggalan mereka Karena away goal itu Atau gol tandang itu Value-nya tuh tinggi banget Dan kadang itu membuat Beberapa tim tuh Yang akhirnya parkir bus Main defensif Dan akhirnya gak mau Ngambil resiko untuk Maju ke depan Yang akhirnya match-nya Jadi boring Kalau gak salah Fun fact aja ya Kalau gak salah Aturan away goal ini Diciptakan Karena zaman dulu Zaman dulu banget Kasian tim yang tandang itu Kan naik pesawat Segala macam Biaya untuk Tandang ke away-nya Itu tuh banyak banget Ribetnya gitu Jadi kasarnya mah Itu tuh untuk Ngasih kemudahan Untuk tim away yang Tandang lah gitu kan Karena zaman dulu kan Biaya atau budget pesawat Terus hotel ini Itu segala macam Jadi itu kasarnya mah Awalnya mah Dibuat Untuk kemudahan Tim yang tandang gitu Tapi kan lama-lama kan Gak guna juga gitu Dan ini memang Akhirnya dihapus juga Dan ini ya Starting line up kita Aduh risk 7 goal In all competition Dan sekarang tentu Gue ngegas Dengan menurut gue Starting line up kita Yang memang bener-bener Terbaik atau terkuat lah ya GuRPG Ya mungkin catatan GuRPG Laportnya gue istirahatkan Menurut gue Pengalaman dari Apa ya Namanya GuRPG kan Player veteran ya Usianya udah Di atas kepala 3 Jadi menurut gue Di pertandingan dengan Mentality yang ditentukan Seperti ini itu penting banget Dan ini dia line up Selta Vigo 4 3-3 lah ya Bisa dibilang Formasi mereka Dan ini dia Agregat Ingat 2-1 Jadi sementara kita Ketinggalan 1 goal Dengan catatan Mereka gak Nyetak goal ke kita Kalau mereka nyetak goal Sama aja bohong Jadi kalau bisa kita Satu goal tanpa balas Itu udah yang paling bener Kalau bisa tuh Yang dia Tony Beda ini kick off ya Hujan deras di Stadiosan Mames Semoga bukan Pertanda buruk untuk kita Melainkan Pertanda buruk untuk mereka Yang artinya Pertanda baik untuk kita Karena Kalau kalian lupa ya Kita itu Target board kita Kalau gak salah Ini tuh Babak 32 besar Either 32 atau 16 Gue lupa Tapi pokoknya Kalau kita menang Di pertandingan ini Kita tuh udah memuaskan Atau udah Sudah sukses Memenuhi ekspektasi Dari board Jadi board kita tuh Gak muluk-muluk Kayak masuk semifinal Bahkan juara Atau final lah ya Itu gak Board kita tuh Di Copa del Rey Atau Spanish Cup Itu tuh bener-bener Gampang Dengan tanda kutip gitu Tapi Seperti yang kita tahu Kalau gue ngomong gampang Nyatanya sekarang kita Agregat tertinggal nih Bisa dibilang Ya kita sekarang yang lagi Tertekan gitu Dan ini dia Oke Gak ada Gak ada Gak ada yang terjadi Ya seperti itu lah ya Yang gue katakan tadi Jadi kita tuh Cuma butuh menang Setelah menang pertandingan ini Kita tuh udah sukses Memenuhi ekspektasi Dari board Atau Target board lah ya Intinya Menang pertandingan ini aja nih Maksudnya lolos ya Lolos Bukan menang pertandingan ini Tapi lolos ya Which is maksudnya ya Menang secara agregat Segala macam Jadi ya Axel Lopez Berbahaya Namun bagus banget Body jar dari pemain kita Memang sih pressure ada pada kita Kita yang harus tertuntut Untuk mencetak goal terlebih dahulu Ini bakal buyar banget Kalau Kubu Selta Vigo Yang justru mencetak goal terlebih dahulu Itu bakal bener-bener Berantakan banget Untuk mental pemain kita Padahal pemain kita Harusnya yang ngejar goal ya Tapi kalau ketinggalan lagi sih Itu sih agak Hopeless ya Jujur ya Itu Raspe Mencoba untuk crossing kali ini Itu Raspe Ada siapa disana Susaita Susaita siapa disana Come on Goal Come on Aduris Aris Aduris Come on Goal cepet yang penting banget Brad Ini penting banget Goal cepet kayak gini nih Seperti yang kita tahu Kita kan ketinggalan 2-1 kan On agregat Dari asis sendulan Susaita Dan diselesaikan oleh Raja heading kita Aris Aduris Pertama itu Raspe ya Kasih ke Susaita Dan Susaita memilih Untuk wise choice Dimana ia Enggak maruk Itu kita yang kalah Itu kita yang kalah Ya harusnya sebenernya Rata-rata dari kalian ngerti sih Ini cuma Basa-basi aja Biar Apa namanya Biar kalian juga Inget dan Nggak lupa gitu Takutnya ada yang Salah paham kan Ada yang nggak ngikutin Karena kan jarak pas lag 1 Ke lag 2 ini kan Lumayan jauh kan Ada beberapa episode tuh Gapnya tuh By the way Kalau suara gue Nggak enak didengar Mohon maaf ya Karena ini gue lagi Sakit tenggorokan Mau batuk lah intinya Ini dia bagus Irola Overlap yang bagus Oh Irola Nyaris terlalu lama dia Memegang bola Di kotak penalti Santavigo Aris Aduris Coba untuk mencari Space untuk syuting Di flagship Tapi di flagshipnya Justru membuat Keeper Santavigo Mudah untuk Mengantisipasinya Kan di flagship kan 50-50 kan Ada yang ketika di flag Itu justru nggak bisa Dibaca makgever Tapi ada juga yang di flag Malah buat bolanya Pelan banget gitu Demarcos Demarcos Yang mencoba Untuk kasih ke Ibai Gomez Dan Ibai Gomez Berhasil merebut Namun Kesusahan untuk Masuk Lebih dalam Kepertahanan mereka Namun Ibai Gomez Lihat determinasi Bermainnya Balenciaga Itu raspe Kita ya Yang menekan mereka ya Memang karena momentum Goal pertama ini juga sih Demarcos Yang bermain SKM Di pertanian kali ini Balenciaga Oh iya Selain gue juga Ini kayak mau batuk Gitu juga Sekarang juga gue Recordnya Lagi siang Jam 2an Setengah 3 Dan ini kan kita Lagi menjalankan Ibadah bulan puasa Walaupun ya tentunya Nggak bisa jadi alasan Cuman ya itulah Demarcos Eh Demarcos Wah gila Gue masih Ngebacot Dan Demarcos nyaris Menggandakan Keunggulan kita Di pertanian kali ini Lewat space Di perempat Kotak penalti mereka Bukan perempat Penghujung Yang akhirnya Berhasil ditepis Dan mengakibatkan Corner Ibadah Gomez Kasih ke Aris Aduris Namun kali ini gagal Namun Benyat Ada space shooting Benyat Diblok oleh pemain mereka Masih pemain-pemain kita Demarcos kali ini Wih Kemun Demarcos Aduh gue ngomong Kemun aja Kayak Kayak tikus kejepit Maaf ya Gila Demarcos Itu space yang Wah itu tendangan Bagus banget sih Nggak keblok Dan bener-bener Nih gue kasih replay Biar kalian bisa dapat Point of view Yang lebih jelas ya Itu Benyat Nendang keblok Dan ribonnya Langsung diambil Kasih ke Demarcos Yang asis itu Siapa Siapa itu Gue nggak lihat Nomor-mungunya Ini ya Demarcos Nomor 10 kita Menggunakan kaki kanannya Mengincar Sudut yang kiri Yang itu memang Bagus banget sih Menurut gue sih Karena memang Itu keepernya juga Memangnya Harusnya bisa sih Menurut gue Di jarak yang seperti itu Harusnya keepernya bisa Tapi karena memang murni Tendangan Demarcos Memang bagus Dan Ya ampun Gila loh Instant loh Instant comeback On aggregate Sekarang kita bahkan Unggul 3-2 bro Nah kalau mereka Misalkan nyetak goal Itu bakal 2-1-2-1 Nah kalau 2-1-2-1 Itu bakal go To extra time Karena kan secara Aggregate kan sama kan Kita kalah ke kandang Mereka 2-1 Mereka juga kalah Di kandang kita 2-1 Itu baru lanjut Ke extra time Tapi kalau kita Mempertahankan 2-0 kali ini Ya kita bakal menang Oke Sekarang pressure Bener-bener ada di Kesebelasan pemain Selta Vigo sih Karena Even mereka mencetak Goal pun itu Cuma bakal Memaksa pertandingan Ke extra time Yang padahal mereka Awalnya unggul kan Good 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 Ini sih menurut gue Mentalitas pemain-pemain kita sih Ya mungkin ada Ada Alasan juga ya Kita bermain di kandang Ini juga Maksudnya ada Boostingan juga mungkin ya Dimana Los Leones Tentu Bermain di hadapan Para supporter kan Aduris Aris Aduris Coba untuk syuting Namun sayang Masih bisa di Block pemain mereka Benyat Yang tentunya Salah satu playmaker Terbaik yang kita punya Susayeta Jadi front 3 Yang gue mainin sekarang Susayeta Sebelah sananya Ibai Gomez Dan strikernya Arit Adurit ya Jadi bukan Apa namanya Bukan Muniain Karena Muniain Di beberapa pertandingan Yang lalu kan Udah main kan Jadi memang secara Stamina juga kurang Prima Susayeta Susayeta Coba kasih ke Benyat Bagus banget Tapi kayaknya out deh Eh enggak Benyat Oke Ditip oleh keeper mereka Kurang sempurna Crossing dari Benyat Karena memang Agak susah tadi kan Bolanya nyaris keluar Keluar ke lapangan Keluar ke lapangan Keluar dari lapangan Itu Raspe Itu Raspe Coba ingin sedikit Ciki-ciki pass tadi Berbahaya Axel Lopez Axel Lopez Namun gue RPG Ada disana Namun masih salah Shot Lihat 6 shot 0 on target Jadi memang Deserve ya kita Untuk punggul Eh bahaya Eh bahaya Sumpah Nice Nice Safe Eh 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 Buang 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 cu Sumpah cu Nice Ireizos tadi Melakukan penyelamatan Yang gemilang Untuk Los Leones Sumpah cu Udah Iroh Iroh lah Mengingat dia juga sempat cederakan Jadi ya harap maklum aja sih Tapi pemain ini tetap tajam Eh bahaya David Rodriguez Aduh one on one bahaya sih ini Aduh 21 Sebelum babak pertama usai David Rodriguez nomor punggung 18 Mencetak gol Itu bener-bener miss banget sih pemain kita sih Kelewat dan yang mengakibatkan Akhirnya cuma one on one antara Wah itu ada satu gerakan dia Itu gue RPG ya yang dia lewati ya Aduh Itu susah juga Irezos udah one on one Kalo udah situasinya kayak gitu mah berharap Penyerang mereka yang flop aja nendangnya Susah di situasi seperti itu Keeper yang make a play Pun tidak menutup kemungkinan bisa ya Cuma ya itu Susah banget sih Fuck man 21 loh Jadi sekarang on agregat Berapa Tiga Tiga Sorry Tiga Tiga Dan seperti yang gue katakan Kalo ini ber Berhenti sampai full time Ini akan melaju ke extra time Yang tentunya bakal Wah Mendagdigdugser banget Ini juga gak habis-habis Nah ini dia Half time missile Sementara kedudukan 2-1 untuk keunggulan kita Tapi masih ada 45 menit lagi Jadi mereka masih bisa mencetak gol ke gawang kita Dan tentunya kita pun bisa Ya untuk 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 lebih pastinya ya Menurut gue sih Gue pengen Menghentikan Atau Mengakhiri pertanian ini Di Normal time ya Gak mau gue drag ke extra time Buat apa gila Fernandez Mengganti Tony Fernandez A nya gak tau itu gue apa Kalo extra time Kan Kayak Dugser banget kan Jadi kalo kita bisa Killing the game Di normal time Di 45 menit Kedua kita Ya why not gitu Kalo gue ya Aritz Aduritz Yang menjeput bola Itu raspe Lebar ke Iraula Iraula Bagus banget Lihat Menghalau bola untuk keluar dari lapangan John Benyat Kreatifitasnya sangat dibutuhkan tentunya Ibai Gomez Bagus banget Mencari space untuk crossing Ke Aduritz Aduritz Come on goal Sumpah goal Man Come on Lihat Itu dia mentalitas kita Kesusu lagi Menjauh lagi Mau kesusu lagi pun Menjauh lagi Itu dia main mentalitas Pemain-pemain yang Memang harus Gila Replaynya Anjay Oh tiba-tiba Gak ada itunya Siapa replaynya Ini dia Biar kita bisa Lebih jelas ya Dari pergerakan Benyat Kasih ke Ibai Gomez Dan Ibai Gomez Menurut gue bagus Banget disini Dan ini onside ya Onside Dan memang positioning Dari striker veteran Nah tuh Lihat Onside ya Onside dan Itu kayak Back header gitu Eh bukan back header juga sih Lagian namanya juga Bukan back header Maksud namanya back header sih Tapi ya itulah Teknik sendulan Aduriz Karena memang Aduriz ini ya Atribute heading dia tuh Emang bagus Udah lama gue mention kan Memang Makanya gue selalu ngomong 4-3-3 tuh Emang Formasi terbaik kita Sejauh ini Karena memang Memfasilitasi semua Eh Pemain-pemain kita tuh Memfasilitasi formasi ini Untuk jadi formasi yang luar biasa Dua winger kita Itu rata-rata Memang pelari-pelari Yang memang Punya skill yang bagus Kayak Bunyain Ibai Gomez Susaeta Yang memang Bagus banget Untuk gocek-gocek Crossing dan striker-striker kita Itu memang pure target man Yang punya atribut Kayak heading Jumping Itu yang memang bagus gitu Jadi memang 4-3-3 tuh kayak Emang udah kayak Divalidasi kita tuh Apa Memang udah di Fasilitasi aja gitu Kayak 4-3-3 itu tuh Udah kayak Suratan takdir Untuk Los Leones aja Kita punya playmaker Benyat Ander Herrera yang bagus banget Main di camp Ada juga Gelandang yang Agak defensive minded Kayak itu Raspe Eh berbahaya David Rodriguez Oke berhasil dihalo Eh Sendulan Oke nyaris aja Namun masih melebar Off target Untuk Celta Vigo Ini kalau Celta Vigo Nyekor Which is 3-2 Yang artinya Skornya Bakal jadi 4-4 Itu bakal menang mereka Kenapa seperti itu Karena itu Aturan away goal Di FIFA 14 ini Ya jelas masih ada Jadi kalau misalkan Mereka nyetak goal Yang artinya bakal jadi 3-2 Artinya kan mereka secara teknis Mencetak 2 away goal Kalau kita kan cuma 1 Di kandang mereka Yang bakal membuat mereka menang Walaupun Nyaris bung Adu ris Lihat Kekesalan adu ris Oh di flag Ternyata Yang artinya Ya Walaupun agregat 4-4 Tapi karena mereka lebih banyak Mencetak goal tandang Ya itu akan membuat mereka lolos Tetap gitu Makanya kalau kita memang Mau killing the game Itu artinya ya 4-1 Even mereka nyetak 4-2 pun Ya itu gak bakal terlalu Mengakibatkan apa-apa lah But ya Ya kita gak tau lah ya Kalau bisa ya kita gak kebobolan Sebenernya di posisi ini aja Udah bagus Tapi Pemen-pemen kita sih Emang luar biasa ya Mentalitasnya Seperti yang gue katakan Karena memang di ajang kompetisi Knockout seperti ini Yang terpenting tuh mentalitas Sebanyak lah seperti yang kita lihatkan Di Relive Kasus-kasusnya Tim-tim yang kesebelasannya Walaupun Mega Bintang Yang di Liga tuh konsisten Kuat Tapi ketika di Cup Justru ada beberapa tim Yang lebih underdog gitu Lebih justru Running mereka di Kompetisi tersebut Knockout itu ya Justru lebih bagus Terus dari beberapa tim Yang mungkin Diisi Mega Bintang Ya kita sebut aja lah ya Sebut merek aja Kayak PSG Atau beberapa season belakangan Untuk Manchester City Walaupun main City Di Apa namanya Di season kali ini Luar biasa lah ya Perjalanan mereka di UCL Walaupun kita gak tau Bahkan sejauh apa kan Tapi City kan Sempet-sempet kayak ada aja gitu Masalah buat City Untuk kesingkir tuh Kayak ada aja gitu Padahal kita tau Luar biasa banget Secara Kesebelasan dan secara Kualitas mereka di Liga gitu Yang artinya membuat bahwa Makanya ada yang namanya Keajaiban FA Cup Apa tuh namanya Miracle FA Apalah gitu lah Gue lupa istilahnya Apa itu Ini bagus buat Ibegobes Aduh Itu dari gaya-gaya Lekukan tubuhnya sih Kayak mau buka badan ya Mau placing gitu Pake kaki bagian dalam Cuman justru malah Mengincar ke Pemain mereka yang Mau cover tadi Sayang banget Jadi gue mau mutusin Untuk mengganti pemain Jelas lah ya Kalau Aduris ya Yang memang harus kita ganti Sebenernya Tapi gue agak-agak ragu Karena Aduris kan Toh striker juga kan Jadi dia sebenernya Harusnya Nggak terlalu Se-primer itu Untuk kita ganti Jadi ini gue lagi Sedikit-sedikit mikir nih Apa gue RPG aja Tapi Sayang banget Gue RPG Staminanya masih hijau Pulen Yaudah lah Gue nggak jadi lah Gue takut Takut blunder Gila Gue takut Keputusan yang gue lakukan Pergantian pemain Justru malah berakibat fatal Gue mau Pemain-pemain yang sekarang lagi Turun ini Yang udah Main sebaik ini Gue mau mereka yang Tetap main aja gitu Karena mereka yang lagi Panas mesinnya gitu Gue nggak mau ganti-ganti lah Takutnya malah jadi petaka Gila Anyway kembali lagi ya Ke cup Seperti yang gue katakan Jadi everything can happen Gitu di cup Nggak melulu tentang Kualitas tim gitu Eh Eh Wah gila Sumpah Sumpah gila Gue speechless loh Itu Long ball dia bener-bener Tajem banget Akurat dan onside Untung VTC-nya gila Kalau pemain-pemain mereka Udah kayak Benzema segala macem Sih abis kita Nolito masuk Memain mereka Gue kenal sih Nolito Sempet di Sevilla deh Di beberapa tahun yang lalu Ini gue lah mau Mau coba Formasi ya Atau gimana ya Gue lagi mikirin yang terbaik nih Oke lah Gue mutusin untuk main 4-2-3-1 Kenapa 4-2-3-1 Gue tiba-tiba berubah Karena ketika 4-2-3-1 Otomatis kan kita Main 4DM 4DM enak aja 2DM ya Yang artinya ya Lebih defensif Dibandingkan 4-3-3 lah 3 pemain gitu Satu striker aja Jadi 2 defensive midfielder ini Yang bakal jadi Main aktornya gitu lah Dan Aduris Tetap main Dan ini Mikel Rico masuk Genti itu raspe Karena sebagai jangkar Dia tentu bekerja keras banget kan Itu raspe kan Di 45 menit lebih Kita main Udah di 73 Mau masuk ke 15 menit terakhir Babak kedua Eh bukan babak kedua Pertanian ini malah Jadi gue masukin Mikel Rico Murni untuk tenaga tambahan Di lini tengah kita ya Namun nampak Pemain Santa Vigo juga Nggak mau menyerah Karena mereka juga tahu bahwa Kesempatan mereka Masih terbuka jelas Namun dari kita juga Nggak mau Membiarkan mereka Menciptakan goal lagi Karena itu tentunya Akan menjadi nightmare Untuk kita Mikel Rico Ini dia Masuk Coba untuk kasih ke Aduris Ya walaupun nggak lari ya Tapi kalau stamina nya Udah lumayan habis Ya lompat aja sih Sebenernya udah lumayan capek sih Tapi gue mau maksain aja deh Nggak apa-apa Buat Aduris Ini jujur gue deg-degan banget men Karena Satu goal aja buat mereka gitu Dan Kalau mereka tiba-tiba nge-press Dan ya bakal nge-press juga sih Menurut gue Karena itu bukan pilihan lagi Buat mereka Nothing tulus buat mereka juga Dan ini dia Mulai masuk ke 10 menit terakhir Sekarang udah menit ke 80 Dan sekarang liat Seperti yang kalian lihat juga Gue udah lebih main nyantai Lebih ke passing-passing Ke belakang Bahkan orang bisa cenderung Gue ngomong-ngomong Main sabun ya Tapi enggak Tuh liat Gue masih main ke depan Dan Oh my god Sorry Throw in untuk Selta Vigo ya Sayang banget loh Harus kehilangan bola Paling ini lagi momen-momen Krusial Dug-dug ser gila Kalau kita bisa pegang bola Selama mungkin sih Bagus ya Nolito Pemain yang baru aja Masuk tadi Nopung 10 mereka Yang artinya Ace player mereka ya Throw in lagi Selta Vigo Perlahan demi perlahan Semakin mendekat Ke gawang kita Balik ke Nolito Nolito dapet Nolito Nolito Coba lakukan crossing Oh my god Oke Buang-buang Eh eh David Rodriguez Dia lagi Dia lagi Aktor yang Mungkin Mungkin akan menghancurkan Mimpi Atletic Bilbo Los Leones Di depan Para pendukungnya Untuk melaju Ke Babak berikutnya Di Spanish Cup Or Copa del Rey ini Men come on Gila Aduh Itu tadi Aduh Blunder men Itu tinggal buang Tinggal gue Oh aja Gue Gak apa-apa Tetap fokus Masih ada 5 menit 4 menit lagi Aduris Aduris Balikin Balikin Ibai Gomez Ibai Gomez Come on Come on Come on Aduh Gue gak bisa teriak-teriak Anjay Wah Sumpah sih Ini gue gak tau Si entertain match Kayak apa lagi Yang bisa menandingi Pertanian Men Pertanian yang lebih Menghibur Apalagi Terakhir yang kayak gini Itu episode 13 Kita menghadapi Barcelona kan Yang Golnya Iraola Yang bener-bener Shooting berapa kali Nyaris ditepis Victor Valdez Itu kan Di menit-menit akhir Dan sekarang Kita Yang beberapa menit Gak sampai 2-3 menit Kayaknya Tadi ya Blunder Entah gue RPG Atau siapa Gue lupa tadi Yang gak mampu Membuang bola jauh Yang akhirnya Mengakibatkan goal Untuk mereka Yang akhirnya Kalau misalkan Tadi berakhir 3-2 Itu udah kalah kita Tapi Tanpa gue 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 Bener-bener Let it flow Aja Kayak Kalau kalian Tau Manusia yang Menyentuh Lebai Ini ya Menyentuh 100% Kapasitas otak Gue tuh Bener-bener Diem Fokus ke Game-nya Aja Gitu Tadi Aduh Riz Kasih ke Ibai Gomez Dan Mungkin Padahal Kalau di situasi Biasa Ya Mungkin Shooting Ibai Gomez Miss Biasanya Gue Kan Tapi Memang Karena Gue Bener-bener Udah Fokus Dan Bener-bener Kayak Nah Come on Men Goalnya Ibai Gomez Mengakhiri Pertandingan Yang luar Biasa Menit 85 David Rodriguez Mencetak Goal Yang mungkin Harusnya Dan Suajarnya Meloloskan Selta Vigo Ke babak Berikutnya Tapi 2 menit Setelah Goal Tersebut Yang mungkin Kita pikir Akan jadi Mimpi Buruk Kita 2 menit Berikutnya The Xavier Ibai Xavier Gomez 87 Akhirnya Mencetak Goal Kebenangan Untuk Kita Dan Tidak Ada Goal Lagi Setelah Itu Yang Akhirnya Membuat Los Leones Di depan Supporter Di Stadion San Mames Lolos Ke babak Berikutnya Dan Yang Seperti Gue Katakan Juga Yang Artinya Menyelesaikan Target Dari Board 5-4 On Aggregat Luar Biasa Banget Ini Ini Baru Perjalanan Pertama Kita Di Copa Del Rey Di Spanish Cup Ini Bagaimana Kalau Udah Semifinal Yang Udah Mulai Ketemu Kayak Katakan Area Madrid Ata Tiko Gue Udah Gak Kepikiran Lagi Tapi Respect Untuk Sel Tapi Gue Memberikan Pertandingan Yang Luar Biasa Menarik Dan Bikin Dugdug Ser Banget Gue Yang Mainin Juga Bener Kayak Segala Drama Disini Ada Blunder Itu Memang Yang Bener Gue Takutin Banget Dan Memang Menurut Gue Kenapa Persentase Blunder Ketika Kita Unggul Satu Goal Itu Tinggi Banget Karena Memang Ada Alasannya Si AI Mereka Memang Ada penerapan Pressing Dan Ini Dia Goal Tadi Jadi Memang Mereka Nerapin Pressing Yang Memang Meningkatkan Persentase Kita Untuk Blunder Aduris Man of The Match Luar Biasa Banget Pemain Jadi Emang Ternyata Bener Ketenangan Dia Ngasih Bola Asisnya Itu Yang Mengakibatkan Gol Ibai Gomez Akhirnya Menjadi Gol Penyelamat Atletik Bilbo Mungkin Kalau Kita Ganti Aduris Ke Siapa Kali Tadi Mungkin Bisa Salah Passing Kekencangan Atau Bagaimana David Rodriguez Juga Menurut Gue Jadi Momok Menakutkan Kita Di Pertanian Kali Ini 11 Shot 9 On Target Dan Akurasi Mereka Juga Pas Akurasinya 90 63 Banding 37 Posesion Kita Ini Gue Mau Coba Sedikit Dokumentasikan Aja Nj Dokumentasikan Enggak Mau Ngingetin Aja Ini Blunder Kita Jadi Ini Crossing Shooting Ke Block Itu Awal Dari Ibai Gomez Kasih Ke Aritz Aduriz Dan Aduriz Lihat Ketenangan Dia Dia Kayak Udah Tau Aja Kayak Bahwa Ibai Gomez Pasti Ada Disitu Di Track Itu Gitu Dia Kasih Bolanya Ke Ibai Gomez Dengan Kekuatan Power Kecepatan Yang Tepat Dan Ibai Gomez Ada Untuk Mengakhiri Itu Come on Last Leones Come on Artinya Kita Harusnya Udah Bisa Lihat Lawan Kita Berikutnya Siapa Kalau Nggak Salah Apa Harus Nunggu Lama Lagi Oh By the way Itu Pertandingan Terakhir Yang Tadi Itu Pertandingan Terakhir Untuk Menutup Tahun Ini Bukan Tahun Tahun 2022 Tapi Tahun Tahun Di Game Ini Jadi Ini Pertandingan Terakhir Di Desember Kalau Nggak Salah Ini Juga 25 Desember Ini Main Kita Natal Kalau Nggak Salah Kalau Kalian Dengar Tadi Komentator Juga Nge-mention Itu Ya Bener Kan Tuh Di Advance Kan 26 Jadi Tadi Kita Main Di 25 Desember Natal Gila Kado Natal Terbaik Untuk Para Pemain-pemain Kita Tadi Luar biasa Banget Ya Tuh Bener Kan 25 Tuh Nanti Baru Januari Ada Sosyadat Derby Itu Nanti Dan Itu Udah Masuk Ke Bursa Transfer Juga Dan Ini Oh Hetave Ini Ada Pemberitahuan Mengenai Pemain Muda Yang Mau Keluar Dari Akademi Kita Youth Player Wants Out Oke Dan Ini Dia Turnamen Prize Money Gak Seberapa Kalau Kompetisi Eropa Baru Ini Dia Hetave Jadi Resmi Lawan Kita Berikutnya Adalah Hetave Oke Menarik Ya Masih Meatable Masih Se-level Dengan Selta Vigo Tapi Kembali Kita Gak Boleh Meremehkan Dia Dia Maksudnya Hetave Mau bagaimanapun Apa yang diberikan Selta Vigo Tadi Harusnya Udah menjadi Tamparan Untuk Kita Untuk Tidak Meremehkan Dan Itu Dia Tanggal 1 Dan Tanggal 7 Januari Jadi Gak Ada Jeda Pertandingan Apapun Jadi Setelah Lag Satu Beberapa Waktu Kita Off Habis Itu Kita Bertarung Lagi Menghadapi Hetave Dan Itu Dia Reach The round Of 16 Dan Kita Sudah Finish Yang Artinya Bener Tadi Pas Kita Hadapi Hetave Itu Babak 32 Besar Jadi Hetave Ini Babak Round Of 16 Jadi Nolos Kita Selesai Target Board Dan Juga La Gua Reject Aja Si Ya Kali Musim Pertama Udah Mau Buat Fokus Jadi Pusing Aja Kita Bisa Fokus Ke Satu Tim Price Happened On Veteran Aduris By Hoshi Jadi Kita Muji Aduris Ya Tentu Jelas Enggak Mungkin Enggak Gila Oke Beber Kurang Lebihnya Mungkin Segitu Untuk Video Dan Episode Ke 15 Kali Ini Ini Juga Akan Menjadi Penutup Untuk Tahun Di Seris Ini Tahun Desember Ini Udah Tahun Baru Tahun 2014 Oke Viewers Jadi Kita Bakal Menemui Putaran Kedua Liga Kita Jadi Ini Bisa Dibilang Sudah Masuk Ke 50% Perjalanan Kita Di Season Pertama Athletic Bilbo Series Ini So Viewers Itu Aja Untuk Episode Kali Ini See you To Next Video Or See you To Next Episode Goodbye And Stay Stay